Ya, Kertanegara. Ya, bahas banyak hal menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya, biasa seperti biasa ya. Gitu ya. Nanti aja, nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Ya, tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir lima tahun ini, ya. Saya kebetulan yang punya hak progatif adalah Bapak Presiden Prabowo. Saya sekalipun ketung Golkar, sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo yang punya hak progatif. Apapun yang diputuskan, Partai Golkar akan menghormati dan menjalankan. Pak Golkarnya paling banyak ya Pak? Ada tujuh orang ya Pak? Saya malah belum tahu itu. Kamu kok lebih belum tahu ya? Udah, Pak. Berapapun yang diminta untuk menjadi anggota kabinet, kami serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih. Dan memang mungkin dalam penilaian Pak Prabowo, kader-kader Partai Golkar saya pikir layak dan sangat layak dan pantas untuk kemudian diikutkan bersama-sama dalam pengabdian kepada rakyat bangsa negara. Semuanya kita serahkan kepada Bapak Presiden Prabowo, ya. Siapa-siapa aja Pak? Pak, tadi di dalam ada siapa aja Pak selain Pak Prabowo? Ada Mas Ibrat ya Pak? Cari mana Pak? Ada Mas Ibrat. Bahlil Lahadalia menyampaikan dirinya sudah berdiskusi langsung bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu yang menjadi pembahasan Bahlil bersama Prabowo adalah soal menjaga kedaulatan sumber kekayaan negara. Jadi singgung sekali lagi soal apa pos kementerian yang disiapkan Prabowo untuk Bahlil, termasuk apakah ini klu, Bahlil akan ditunjuk sebagai Menko. Bahlil menyatakan ini hak prioritas Presiden terpilih, nanti akan disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto. Namun tadi disampaikan tak jauh-jauh dari apa yang telah ia lakukan selama lima tahun terakhir. Wartawan juga tadi sempat menyinggung soal jumlah kader Golkar yang diminta bantuan untuk masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Disebutkan tujuh, tapi Bahlil tak membantahnya, tapi juga tak mengiakan, masih menunggu secara resmi nanti yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Bertemunya empat mata diskusi berdua dengan Prabowo Subianto. Karena sejauh ini, hingga pukul 16.37 waktu Indonesia Barat, saudara, masih ada beberapa tokoh yang saat ini bersama dengan Prabowo Subianto di kediamannya, di Kertanegara, Keberan Baru Jakarta Selatan. Belum keluar, nama Muhammad Iskandar, kemudian ada Sugiono. Kita tunggu.